Gue yang mau kita baikan dulu. Tapi perlu lo catet. Gue yang ajak lo baikan, bukan karena gue yang mau ngalah sama lo. Tapi ini demi kepentingan hidup kita bersama. Terutama ini semua demi... Indah. Kita harus bisa bersikap profesional di kantor. Supaya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan kita. Jadi maksud lo, kita ga boleh ribut di hadapan Indah selama di kantor? Ya. Kita harus bisa menjaga suasana. Supaya Indah ga ngerasa dia menjadi sumber masalah di kantor. Kebanyakan mikir lo. Ya udah kalo lo ga mau. Oke. Gue setuju. Dio. 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 Ini kan belum waktunya pulang. Kok lo tadi gue liat udah siap-siap aja sih? Saya sudah mengundurkan diri dari perusahaan ini, Non. Saya bukan lagi asistennya Pak Bagas. Hih, serius lo. Ya ampun indah. Hih, ini berita bagus banget. Ini gue senang banget ga? Hih, kenapa gak dari dulu aja sih keluarnya? Kenapa harus nunggu selama ini? Eh, tapi jangan balik lagi ya, gak usah balik lagi ya. Maaf ya, Non. Tapi saya mengundurkan diri bukan karena Non Cahaya. Dan kalau pun suatu saat nanti saya kembali kerja di sini. Ataupun tidak. Itu juga bukan urusan Non Cahaya. Sungung banget lo ya. Berani lo nimpalin kalimat gue. Saya cuma ngomong apa adanya, Non. Jadi saya minta maaf kalau Non Cahaya tersinggung. Saya permisi, Non. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah! Ah! Ayolah! Non, Non Cahaya tersinggung sebangi! Sobaik lo! Kena! Ah! Ayolah! Lebay bener sih. Udah jelas-jelas mbak yang salah. Galakan mbak lagi. Lo tau gak gue siapa? Tau dong. Kayak racun kan? Apaan sih? Lo sesongong lo! Makanya mbak jangan fintah-fintah orang. Jelas-jelas mbak yang salah terus mbak nyalahin mbak Indah. Alah lo aja gak tau masalahnya apa. Oh jelas liat. Saya liat. Mbak mau nyanyikan mbak Indah. Tapi mbak boong. Kok udah-udah jangan dilanjutin lagi mbak? Gak bisa diem dong mbak. Masalah ini mbak kan jelas salah. Dia yang salah. Kalo diem deh! Lo gak tau kan gue siapa? Siapa ya? Jangan sampe lo gue aduin ya ke Papa Hendardi. Bongo! Aduh. Rabe nih urusannya. Mbak, jadi mbak yang tadi anaknya Pak Hendardi? Iya mbak. Alam. Kenapa bisa beda bener sih tuh anak sama bapak kayak bumi dan manit? Ah kebanyakan kan cabe rawit kali itu orang ya. Aduh ya mbak. Saya ntar yuk. Makasih banyak ya mbak. Tapi sebenernya mbak gak perlu kok belain saya sampe kayak gitu. Karena saya gak mau memperpanjang masalah. Aduh mbak Indah gini nih ya. Nih. Saya kasih tau nih mbak. Kita harus berani ngelawan orang-orang model kayak begitu. Selagi kita masih bener kita lawan aja. Jadi jangan sampe ntarnya kita tuh diinjek-injek sama orang yang kayak model begituan. Pokoknya selagi kita bener kita lawan. Pokoknya gini. Sekarang. Nih misalnya mbak Indah lagi ada masalah apapun. Mbak Indah kudu bilang sama saya. Jangan diem aja. Selagi saya bisa bantu saya pasti bantu. Yah. Makasih ya mbak. Same-same. Mbak. Mau gak saya kenalin sama bapak saya? Ya. Saya pengen bapak saya tau. Orang baik yang udah belain saya di kantor. Yaelah. Bisa aja. Saya tuh gimana ya kalo denger nama-nama bapak, cowok, laki gitu. Bawannya merinding. Apalagi model anaknya kayak begini. Bapaknya pasti caham juga ya. Boleh deh. Ayo. Siap. Sorry tadi saya salah perkiraan. Ternyata launching product merger bisa diselesaikan. Yah semuanya sudah sesuai kesepakatan. Dan aku rasa ini bagus banget. Semoga gak ada masalah kedepannya. Bener dan ini berkas ya? Pokoknya kalo ada masalah langsung kabarin kita aja. Atau ada yang kurang jelas gitu. Bener. So launching product on schedule. Ayo. Kalo gitu kita permisi. Yuk. Oke. Kompak banget. Pull band. Kenapa sih mereka? Launching product merger sudah kita sepakati. Sekarang tinggal masalah Indah. Gue gak setuju Indah ngundurin diri dari sini. Apalagi gue. Ngapain lo? Bareng-bareng Indah udah gak ada. Apa jangan-jangan dia udah balik ya? Mungkin Indah masih di warungnya Pak Jamal. Gue susulnya kesana. Lo disini aja ya. Biar adil. Kita minta OB aja yang nyusulin Indah. Kita bisa nungguin Indah di ruang meeting. Mbak Kes mau ngapain lagi nih. Keliatannya dia udah punya rencana. Gimana? Oke. Gue setuju. Mbak. 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 Kok kesini? Biasa disini makan Bapaknya. Oh. Bapak saya. Mbak. Indah mau kenalin Bapak sama Mponur. Neng. Bapak kayaknya kenal nih pondenya. Mponur. 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 Aduh. Kamu lagi. Kamu lagi. Ah udah sana ah. Pak. Kok Bapak gitu sih Pak? Mponur itu orangnya baik banget loh. Udah nolongin Indah. Iya. Jadi Bapak jangan galak-galak sama Mponur. Kenalan dulu atau Pak? Mponur. Oh. Salaman atur. Saya Jamal. Nur. Cuma Nur aja namanya. Ah Nur Din. Masihnya berhasil dong. Mbak-bapak. Masih nih. Nah kenapa sih Mbak? Mesti nyari Bapak yang modelnya kayak begituan. Masih banyak bapak-bapak yang lain yang ganteng-ganteng. Kenapa bila yang begitu? Eh eh eh. Eh sebenernya nggak tuh lu ya. Mbak-bapak aja. Ini aja udah tua nih. Mbak-bapak aja. Mbak-bapak aja. Mbak-bapak aja. Mbak-bapak aja. Mbak-bapak aja Mal. Ntar naksir lagi. Aaaaah. Aduh. Cencing. Oh. Kerja kerja kerja. Iyih. Iya Pak. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Terima kasih Afid kamu sudah sempetin ngobrol bareng aku. Iya mas. Kamu mau pulang bareng aku aja? Enggak mas. Enggak usah. Aku pulang sendiri aja. Lagian juga pasti kan Mas Hendardi ada kerjaan lain kan? Ya sudah. Ya sudah. Kalau gitu aku pulang ya mas. Hati-hati ya. Iya. Vita! Abang! Abang! Duh Fit. Lain kali hati-hati Fit. Iya mas. Mas gak apa-apa. Enggak gak apa-apa. Eh. Seharusnya aku yang tanya kamu gak apa-apa. Aku anter kamu pulang ya. Ayo. Enggak gak usah mas. Biar aku sendiri aja pulang ya. Enggak gak usah mas. Enggak apa-apa kok. Mas makasih ya. Udah nyelamatin aku. Iya sama-sama. Ya udah. Aku pulang ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Fit. Iya.